Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Saya nama Kevin Sely, pada channel youtube ini teman-teman akan menemukan informasi menarik sepertarang cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka cryptocurrency, pastikan kalian subscribe channel ini. By the way teman-teman, selamat hari ini. Dan untuk video update kali ini, itu saya serahkan kepada teman-teman viewers ya untuk bantu pilih. Karena terus terang saya juga bingung banyak banget yang request. Bahkan tadi saya ada dibilang sombong karena request HBAR nya gak pernah dibahas ya. Nah balik lagi kan, saya sudah sampaikan juga saya disini bukan personal assistance buat teman-teman ya. Jadi tentunya harapan saya adalah pilihan dari teman-teman yang bisa bantu saya untuk kira-kira apa sih yang pengen dilihat oleh teman-teman gitu loh. Terkait dengan discussion atau analysis dari technical suatu coin. Dan untuk saat ini, kita lihat teman-teman Matic ini terpilih ya. Karena dia 40% lebih banyak dibandingkan yang lain dari 1100 voters. Dan let's see teman-teman, apakah Matic di sini punya sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas. Dan sebenarnya sih ada, makanya saya masukin ke pilihan ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke dalam discussionnya. But before saya lanjut teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Bahwa apa yang saya sampaikan dari saat ini sampai ke depannya, ini akan objektif. Jadi, kalaupun istilahnya terdengar seperti rekomendasi ataupun seperti ajakan, kalian harus pahami bahwa itu bukanlah tujuan dari saya meng-create video ini. Balik lagi, kita bikin video bukan buat nge-pump market juga. Dan saya rasa market itu nggak akan gampang ke-pump dengan kita dan subscriber saya yang istilahnya hanya sekitar ya something lah ya, puluhan ribu gitu. Dengan kita beli sama-sama pun, saya rasa nggak akan nge-pump yang lebay banget ya. Jadi, percuma teman-teman ya, saya bukan mengakukan atau mengajak teman-teman sekalian untuk membeli. Dan, please, perhatikan baik-baik ya, apa yang saya sampaikan dari detik ini ke depannya, ini akan menjadi sangat objektif ya. Tergantung teman-teman gimana menyikapinya, apakah ini menjadi opportunity atau menjadi vitamin fat atau justru menakuti teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera dan matikan headphone kalian ya. Jangan lanjutin lagi videonya. Alright, so, let's get on the content. Alright, let's jump on to the content. Nah, untuk posisi teman-teman saat ini kita lihat ya, ini sedikit saya discuss karena terakhir kita udah sempat bahas juga tentang Matic. Dan saya yakin teman-teman pasti pengen tahu kira-kira kabar berita atau lanjutan dari kondisi Matic terakhir. Nah, sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, dari yang terakhir pun saya sudah bahas ya. Matic itu sebenarnya kan ada potensi ngebentuk semacam ascending channel. Dan saya sampaikan bahwa Matic itu punya potensi untuk terkoreksi lebih dulu. Sebenarnya reason saya simple dan sederhana. Teman-teman bisa lihat ya, ini impulsive move pada saat bullish kisaran tahun lalu ya. Awal tahun sampai kira-kira ya bulan 3, 2021. Lalu dia sempat melanjutkan impulsive move-nya lagi. Tapi kita melihat yang kedua kali ini sebenarnya nggak terlalu signifikan. Compare dengan yang pertama. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan lagi, kita lihat saat ini memang dia naik teman-teman. Tapi naiknya itu nggak seimpulsive kondisi-kondisi sebelumnya ya. Tentu saya nggak bisa salahkan, ini juga nggak lepas dari kondisi Bitcoin yang terlihat melemah. Dan juga saat ini sedang terkoreksi cukup dalam ya. Dari kisaran angka 69 ribu dollar dari all time high-nya dia terakhir gitu. Sebenarnya untuk Matic sendiri, dia memang sempat price discovery ya. Sempat create yang namanya new all time high. Cuman teman-teman, ini juga bisa kita consider sebagai bullish trap loh ya. Karena ketika dia menunjukkan seperti dia break out dan kelihatannya mau bergerak sangat impulsif, signifikan. Tiba-tiba nggak lama kita mendapatkan rejection. Dan rejection itu terjadi dari bagian atas trendline. Yang sebelumnya sudah sempat kita bahas di video terakhir teman-teman. Dimana kita disini bisa consider sebagai ascending channel atau sebagai rising wedge pattern juga. Which means itu adalah bearish pattern ya. Makanya balik lagi saya bilang nih, ini bukan video fad loh ya. Saya akan berusaha seobjektif mungkin. Dan kalau misalnya kita munculkan exponential moving average. Sebenarnya teman-teman untuk kondisi saat ini saya bisa katakan tidak terlalu baik. Karena kita berada di bagian bawah daripada si ascending channel atau rising wedge patternnya. Juga di bagian bawah daripada si exponential moving average 21 maupun 55 ya. Jadi saya harapkan disini kita boleh berhati-hati. Kalau misalnya teman-teman holders metik mungkin boleh di consider mengurangi porsi. Balik lagi kita nggak pernah tahu teman-teman kapan terjadi koreksinya. Kayak misalkan contoh kemarin. Ini kemarin banget ya. Saya mungkin ingat ada satu komen dari salah satu viewers. Dia bilang katanya, FTM spot di hold aja. Nggak usah pusing. Jadi ya memang sih sebenarnya nggak perlu kita pusingkan gitu. Dan saya sempat sampaikan bahwa kita melihat disini membentuk semacam rising wedge pattern juga. Dan finally dia breakdown. Sebenarnya kalau teman-teman consider untuk taking profit. Ada baiknya sih hal tersebut dilakukan bertahap. Atau proportion ya. Jadi sama aja kayak kita melakukan cicil beli. Nah cuman gini teman-teman. Kalau kita exit dulu sebagian porsi profit kita, kita kantongin. Dan sekarang kita dapat harga atau discount atau harga lebih bagus ya. Why not? Kita bisa transaksi beli lagi. Menurut saya itu bukanlah suatu hal yang bisa dibilang bukan trading gitu loh ya. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa teman-teman adalah trading. Atau benar-benar cari opportunity. Maka hal tersebut menurut saya very very doable. Atau sangat-sangat bisa dilakukan. Dan istilahnya Matic pun saat ini kita melihat ada potensi atau scenario atau arah bisa terjadi hal demikian. Seperti yang tadinya kita sampaikan teman-teman. Jadi saya rasa tambahan lagi. Ini sebenarnya dari RSI-nya sendiri. RSI sebenarnya menunjukkan adanya dua kemungkinan yang bisa terjadi pada kondisi saat ini. Sebenarnya pertama, ini adalah bearish divergence ya. Cuman, at the same situation right now, kita sama-sama bisa lihat teman-teman. Ini adalah satu good thing yang saat ini saya lihat bisa membuat Matic itu ter-rebound kembali dari bagian bawah channel ini. Which means ini sebenarnya merupakan opportunity juga untuk bisa buyback. Cuman balik lagi teman-teman. Ada banyak karakter tipe orang. Ada yang lebih pengen main safety, ada yang mungkin lebih agresif. Kalau lebih agresif ya ini bisa dimanfaatkan dengan kalian jaga risk-nya di bawah area ini. Which means kalau dia break ya kita harus antisipasi terhadap kemungkinan Matic itu terkoreksi lebih dalam. Tapi kalau misalnya dia ter-rebound dari area ini, tentunya ini merupakan opportunity bagi teman-teman yang typical trading-nya itu lebih agresif. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, faktor apa yang bisa mendukung Matic ter-rebound dari level ini adalah kita lihat teman-teman di sini. Ini sebenarnya kan berpotensi membentuk yang namanya higher low. Ini poin nomor satu. Yang kedua, dari area saya sendiri sudah menunjukkan adanya indikasi yang namanya lower low. Jadi teman-teman bisa consider atau pertimbangkan ini sebagai potensi hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence sendiri gambarannya kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ngecek melalui Google, kalian tinggal search aja yang namanya RSI hidden bullish divergence. Jadi ketika kondisinya, si RSI-nya itu create lower low, tapi market-nya create higher low, nah itu kita bisa consider sebagai reaksi atau potensi bullish terjadi terhadap market. Gambarannya kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi market-nya higher low, tapi RSI-nya create lower low. Dan sebagai pertimbangan lagi, apakah ini kita consider sebagai hidden bullish divergence adalah karena posisinya itu sudah di bawah indeks 50. Jadi ini saya bisa consider juga sebagai suatu potensi atau suatu peluang untuk dimanfaatkan. Balik lagi, tergantung resiko atau kesiapan resiko masing-masing pemegang account ya. Make sure kalian perhatikan disitunya, jangan sampai kalian transaksi itu cuma based on belief gitu ya. Kita harus sama-sama menyadari bahwa every trade itu punya resiko, dan resiko yang harus kita jaga adalah di kisaran area 1,74 dollar. Karena kalau misalnya kita breakdown dari si rising wedge pattern, itu sebenarnya sudah merupakan sign yang kurang begitu baik. And then, kalau dia break lagi dari key support terakhirnya, harusnya ini menjadi indikasi yang bahkan tidak terlalu baik untuk netik, teman-teman. So, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat informasi jelas pada time frame daily. Next, kita lanjut ke time frame 4 jamnya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita review dulu sedikit ya. Ketika netik berhasil break dari pergerakan di resistance di sini, kita kan waktu itu sempat, terutama anak-anak SAG ya, itu kita sempat consider atau mencoba untuk mencari tahu potensi new all time high-nya dia. Dan kita menggunakan sederhana aja teman-teman. Kita gunakan Fibonacci external dari pullback terakhirnya. Dan kita tarik ke area bottomnya. Kita lihat dari swing terakhirnya ini. Dan kita dapat nih, potensi Fibonacci 1618 itu berada di kisaran 2,92 dollar. Dimana, teman-teman, kalau kita lihat saat ini, itu precisely kita mendapatkan rejection dari area tersebut. Dan setelah itu, kita melihat dia sempat bergerak membentuk semacam head and shoulders pattern. Which means, finally, dia breakdown dari si head and shoulders-nya. Dengan posisi terakhir, kita juga melihat dia membentuk yang namanya broadening wedge pattern atau broadening top pattern juga, teman-teman. Dan sebenarnya, setelah itu, kita lihat dia breakdown. Kita sekarang membentuk yang namanya descending channel. Jadi, kalau misalnya untuk time frame hourly, consideration dari teman-teman adalah kita saat ini tampak bergerak di dalam descending channel. Kalau misalnya kalian lihat rejection dari area-area ini, mungkin menjadi tidak asing ya. Kalau misalnya teman-teman sudah lihat ada chart pattern yang terbentuk saat ini. Dengan kondisi, seperti yang tadi kita sampaikan pada time frame daily, area support itu berada di kisaran 1,7 dollar, teman-teman. Alright? So, sekilas, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Paling sedikit tambahannya adalah kita juga melihat di sini, adanya potensi regular bullish divergence terjadi pada time frame 4 jam. Karena kita lihat, teman-teman, marketnya create lower low, tapi RSI-nya create higher low. Nah, ini sebenarnya menarik juga ya. Menjadi satu opportunity untuk bisa ditransaksikan. Terutama untuk teman-teman mungkin yang mau consider ini transaksi di spot market atau di futures market. Dengan catatan, tetap jaga resikonya loh ya. Jangan sampai teman-teman transaksi tapi lupa mempertimbangkan resikonya. Saya remind sekali lagi, risk comes first. Baru kita ngomongin soal manisnya, teman-teman. Kalau berbicara opportunity, lebih kurangnya gambarannya seperti ini. Kita jaga dengan stop loss di bawah area support-nya. Kalau misalnya teman-teman yang lebih agresif, boleh consider bahkan di bawah trendline-nya. Baru kemudian untuk target profit-nya sendiri, ya ekspektasinya kalau bisa sih, sebenarnya sebisa mungkin di 1 banding 2 risk ratio lah untuk profit-nya. Cuman kalau misalnya secara jangka menengah atau panjang, bisa aja loh teman-teman Matic itu ter-rebound sampai ke bagian resistance daripada all time high terakhirnya. Itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Balik lagi saya sampaikan disclaimer, this is not financial advice, bukan ajakan, bukan juga rekomendasi, bukan juga signal. Make sure kalian pahami yang kalian lakukan. Bahwa segala transaksi yang kalian lakukan bukan karena pengaruh dari saya. Balik lagi karena analisa teman-teman masing-masing. Jadi, do your own research before you take the decision, teman-teman. Untuk posisi teman-teman yang lebih konservatif, mungkin boleh consider tunggu hingga breakout terjadi dan kondisinya sudah mengkonfirmasi dengan adanya higher low. Jadi kita udah ngeliat yang namanya transisi terjadi. Dari yang tadinya lower low, lower low, lower high, berubah menjadi higher low, and then higher high. Lebih kurangnya seperti itu. Mungkin, teman-teman. Lalu tadi ada yang nanya ya, kalau misalnya langsung meletus gimana? Simple jawabannya berarti belum rezeki. Oke, saya rasa mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini kembali lagi bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua yang hendak melakukan transaksi ataupun yang sedang belajar trading atau belajar technical analysis. Lalu saya ingat banget di video terakhir ada yang request ya untuk membahas tentang cara taking profit yang baik. Nah, kalau misalnya teman-teman berkenan, bantu saya komen ya di kolom komentar. Kira-kira enaknya kita bahas dalam live aja. Which means nanti akan saya consider kapan kira-kira terbaiknya saya bahas. Atau mungkin saya bikin video aja kali ya, supaya nanti teman-teman bisa nonton kembali berkali-kali. Ya, I hope I can see the answers from you guys. Make sure kalian comment dan leave your opinion about pilihan yang akan saya ambil untuk saya bahas di video-videonya kah? Atau live analysis-nya kah? So, I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy apa yang saya sampaikan. If you enjoy, make sure kalian leave your thumbs up atau give your likes button di video ini dan juga subscribe channel ini. I'll see you guys again in the next update. Later on, tonight, kita akan bahas sedikit tentang Bitcoin terutama untuk jelang closing-nya di timeframe weekly. So, I think that's it from me. Happy Sunday, everyone. God bless. And I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye-bye.